Harga-harga kebutuhan pokok di pasar tradisional mulai merangkak naik. Kenaikan harga sudah terjadi sejak seminggu terakhir menjelang bulan puasa bagi umat Islam pada April nanti. Sejumlah pedagang sembako di pasar tradisional di Kelungkung pun mulai mengeluhkan ini. Mulai dari harga beras, gula dan utamanya minyak goreng yang masih mahal di pasar. Seperti pantauan di pasar tradisional galiran, komoditi seperti beras sudah naik sejak 3 hari terakhir, yakni 500 hingga 1.000 rupiah per kilogram dari beras C4 biasa yang umumnya 10.500 rupiah, saat ini harganya sudah 11.000 rupiah per kilogram. Sedangkan untuk beras premium saat ini dikisaran 12.000 rupiah dari sebelumnya 11.500 rupiah. Komoditi lain, seperti gula pasir juga naik 1.000 rupiah per kilogram dari harga 13.000 rupiah saat ini. Ecerannya di pasaran sudah 14.000 rupiah per kilo. Kenaikan yang paling parah terjadi pada minyak goreng kemasan. Harganya saat ini sudah 25.000 rupiah, dan minyak goreng curah yang harganya diatur pemerintah 14.000 hingga 15.500 rupiah per liter. Saat ini malah kosong di pengecer. Terhadap kenaikan harga-harga ini, salah satu penjual sembako Madi Kurani mengaku kenaikan terjadi sejak seminggu terakhir, utamanya gula. Bahkan minyak curah sudah tidak ada sejak 3 hari terakhir. Selain itu, bumbu dapur juga tercatat masih mahal. Seperti cabai saat ini diharga 40.000 rupiah untuk rawit merah dan bawang merah 28.000 rupiah per kilogram. Pedagang lainnya seperti Mangku Rinden mengaku kesulitan untuk menaikkan harga kepada pelanggannya, karena harganya sudah tinggi. Hal ini berimbas pada turunnya penjualan. Para pedagang mengaku jelang bulan puasa hal ini kerap terjadi. Lantaran banyak pasokan yang dikurangi khususnya pengiriman ke Bali. Parahnya lagi, minyak curah kosong yang mengharuskan warga harus membeli minyak kemasan dengan harga yang tinggi. Para pedagang berharap harga-harga segera kembali normal agar penjualan kembali seperti semula, sebab dengan kenaikan harga-harga, daya beli masyarakat juga turun. Bagi Arte Bali Pos, melaporkan.